Halo anak-anak selamat pagi bagaimana kabarnya anak-anak semua apa yakin anak-anak pasti selalu sehat-sehat saja kan nah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tahun ajaran baru yaitu dimana anak-anak memulai lagi melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar ataupun belajar dan sekolah lagi nah tentunya kita akan belajar komputer ya komputernya itu apa saja sih yang harus dipersiapkan pada saat pembelajaran komputer pada kali ini oke kita lihat ya nah perangkat apa yang harus disiapkan pada saat belajar komputer selama PJJ yaitu yang pertama komputer komputer itu terdiri dari monitor CPU keyboard dan mouse kemudian solusi lainnya yaitu selain komputer ada laptop selain laptop anak-anak juga bisa belajar dengan menggunakan handphone Nah untuk menggunakan handphone anak-anak juga harus membutuhkan mouse supaya pada saat melakukan kegiatan belajarnya lebih enak dengan menggunakan mouse untuk menggerakkan cursornya karena kalau misalkan tidak dengan menggunakan mouse anak-anak akan kesulitan untuk membuatkan sebuah garis ataupun mengoperasikan handphonenya jadi anak-anak bisa dengan menggunakan mouse untuk mengoperasikan handphonenya caranya bagaimana sih menghubungkan mouse ke handphone itu yaitu dengan menggunakan kabel USB converter kabel USB converter ini merupakan penghubung antara mouse dan handphone selain untuk menghubungkan mouse kepada handphone USB converter ini juga bisa menghubungkan flash disk sound card sound card itu biasanya untuk merekam audio ataupun mendengarkan suara dengan menggunakan headset dan bisa juga untuk menghubungkan keyboard selain keyboard bisa juga menghubungkan mouse nah ini tentu saja yang akan kita gunakan itu menghubungkan mouse untuk mengoperasikan handphonenya selain perangkat komputer yang harus dipersiapkan ada juga program yang harus dipersiapkan pada saat belajar komputer selama PJJ yang pertama yaitu program Microsoft Paint program Microsoft Paint digunakan untuk mengolah gambar jadi kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan gambar anak-anak bisa menggunakan sebuah kata ataupun mengetikkan naskah mengetikkan surat mengetikkan koran atau membuat koran anak-anak bisa menggunakan program Microsoft Word kemudian ada juga program Microsoft Excel program Microsoft Excel ini digunakan untuk mengolah angka jadi anak-anak bisa memasukkan angka-angka ke dalam Microsoft Office Excel selain itu program Microsoft Office Excel itu digunakan untuk membuatkan rumus perhitungan selain rumus anak-anak juga bisa membuatkan tabel pada program Microsoft Office Excel kemudian yang terakhir ada juga yang namanya program Pentastik program Pentastik ini digunakan untuk membuatkan gambar di handphone tentunya program Pentastik ini dikhususkan untuk handphone kenapa Bapak memilih program Pentastik ini untuk menggambar? karena program Pentastik ini toolsnya sangat lengkap dan mudah untuk mengoperasikannya dalam membuatkan sebuah gambar jadi ada 4 rekomendasi untuk belajar komputer pada tahun ini semoga anak-anak bisa mempelajari semuanya dengan baik dan lancar dan anak-anak juga bisa menekuninya karena dengan menekuninya anak-anak akan menjadi lebih bisa dalam menggunakan keempat program berikut bagaimana anak-anak? semangat teruskan belajarnya Bapak yakin anak-anak pasti semangat belajarnya sampai jumpa dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran komputer yang lainnya sampai jumpa sudah menangkir danagne terima kasih Terima kasih.